yang saat prosesnya intinya saya ditelepon oleh sekuriti bahwa ada KPK mau melakukan penggeledahan di rumah Pak Juniarto blok C7 karena saya ketua RT ya saya datang padahal waktu itu saya masih di kantor dewan kan saya datang kamu saya di komisi tiga nya saya nggak tahu barang sering ketemu 10 30 30 jadi pas saya datang ke sini KPK sudah di tempat dengan polisi dengan segala macem lah beberapa persona Pak tadi cukup banyak ya banyak-banyak banyak sekitar 6-5 mobil ini Pak Juniarto saya masuk ke dalam sudah ada Pak RW sudah ada warga Pak Juniarto nya dengan keluarganya Pak Juniarto nya ini memang bekerja sebagai Pak Juniarto itu PNS dan beliau sepengetahuan saya adalah ya boleh bilang orang dekat lah mungkin driver entah juga saya nggak tahu posisinya lah beliau adalah staffnya Pak Guru tadi di dalam seperti ya di dalam pemeriksaan pemeriksaan ya biasalah prosedur normalnya KPK ya saya sebagai RP dan Pak RW tadi sebagai saksi lah ada barang apa gitu Pak mungkin yang dibawa dari berita acara yang saya tidak ikut tanda tangan tidak ada barang bukti atau hal-hal yang berhubungan dengan kasus oke kenyataan pemeriksa dulu kalau di rumah ada di rumah ya Pak ya cukup kooperatif dan KPK juga cukup baiklah cukup ramah kita pun bersendagurau ngobrol karena ya istilahnya persuasif lah gitu Bapak cek nggak tiba-tiba ditelepon gitu Pak ya kaget ya meskipun saya baca lewat media ada kejadian tapi kan tidak tahu kalau sampai di sini terjadi di sini Oh ya tadi saya datang ke sini karena kan prosedurnya kan harus ada saksi ya dari APRD ya saya akan sering keluar kota ya saya akan tahu kegiatan komisi tiga sering ngumpul bersana sini jadi saya sih secara pribadi belum pernah melihat Pak Gubernur datang ke rumah di sini karena yang tinggal di sini kan si Pak Juniarto dengan suami istri Woi gojam saya di dalam tadi intinya saya memperhatikan dan melihat bagaimana KPK melakukan proses penggeledahan dari mulai kamar-kamar dari mulai semua dokumen mengajarkan segala macam tetapi hasil akhirnya tidak ada dokumen tidak ada barang yang dikawal sebagai barang bukti Pak Bapak RT berapa Pak RT 003 RW19 diurahan Taman Baloi Kecamatan batang-batang namanya Pak izin saya Agus Fibowo Insinyur Agus Fibowo MN kalau terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati